Streaming atau hok ini datang dari sebuah channel-channel besar ataupun media-media besar, media mainstream yang berada di bawah naungan lewat pers, Bang Karni Ilyas. Tentu kita tahu lah siapa Bang Karni Ilyas. Namanya Bang Karni Ilyas karena yang panggung jawab kan di beliau kan? Karena anak buahnya saya yakin beliau kan wartawan seniornya. Di kursus akademis yang akan mendewasakan tradisi berpikir masyarakat sekaligus mengajak mereka untuk mengenali subtansi pemikiran dari setiap gagasan yang mengemukah. Apa yang dilakukan oleh Gai Ilyas ini seperti membuka wacana perdebatan yang sebelumnya tidak dilakukan secara terbuka. Kini terah beredar buku terbarunya dengan berjudul Baik Keturunan Nabi, Benarkah. Silakan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku tersebut Anda hubungi nomor yang tertera di layar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman masih ingat Gus Maulana Ishak dari Kudus itu ya ya atau Mas Chandra Maulana Ishak. Di dalam KTP-nya itu Mas Chandra atau Gus Chandra Maulana Ishak. Nah hari ini beliau kembali merapat ke Peleret, ke tempatnya Gus Buat. Ya mungkin kedatangan beliau, kehadiran beliau di Peleret itu untuk memberikan klarifikasi banyak hal terkait kedatangan Gus Maulana pada beberapa hari yang lalu. Kemudian video Gus Maulana dengan Gus Buat Peleret itu yang disitu ada istilah sumpah itu juga viral. karena pengakuan beliau membawa pesan dari Rasulullah SAW melalui mimpi. Nah kali ini saya tidak akan membahas tentang dari sisi apa namanya ya ya terkait dengan mimpi-mimpi beliau ya tetapi kita akan berbicara tentang bagaimana Gus Maulana itu juga di framing mengaku sebagai Imam Mahdi dan itu viral di beberapa channel ya ada yang sangat disayangkan oleh Gus Maulana ataupun Gus Buat atau Gus Fakih disitu hoax ataupun framing atau kabar hoax itu ternyata berangkat dari beberapa channel ataupun media mainstream kita kurang tahu ya tentang channel apa saja disitu nanti kita akan lihat ya oke kita coba lihat videonya dulu yang pertama saya bukan Imam Mahdi sampai kiamat saya tidak akan pernah menjadi Imam Mahdi itu yang pertama yang kedua sampai kiamat saya tidak akan pernah mau mengaku atau diakui sebagai Imam Mahdi karena saya bukan kaum bahalawi yang suka mengaku-ngaku dan menerima penghur mata maksimal ngaku Imam Candela saya ini Imam keluarga bagaimana ya jelas ya saya bukan Imam Mahdi dan saya tidak akan pernah menjadi Imam Mahdi dan tidak akan pernah mengaku Imam Mahdi untuk selama-lamanya nah terus tidak akan penginan gimana dengan adanya fitnah itu nah begini saya terangkan saya mengambil dari Instagram Doro B jadi seolah-olah dengan kemunculan panjenengan secara serentak itu memberitakan itu hanya hanya sekedar ketularan tiba-tiba ada fitnah seperti ini secara serentak secara maksib media mainstream itu mengangkat dan memframing seperti ini ini apa? predesain atau tidak kalau indikasi menurut pendapat saya analis saya mesti ada ada desain karena apa? kenapa kok ada desain? karena ini kan begini hal-hal yang ilmiah ini seolah ditutup-tutupi seperti kajian pustaka kesejarah kitab nasab terus kemudian juga DNA tapi ketika kemudian muncul kebiasaan dan hobi Pak Alawi yang suka halusinasi cerita-cerita goib yang ini pangsa-pasanya besar di Indonesia banyak orang ketipu dengan cerita Karoma, Wali, Cucu Nabi, dan lain-lain kemudian muncul satu orang yang kemudian sebenarnya banyaknya seperti beliau yang ketemu saya banyak demak yang perintahnya untuk muncul hanya beliau ketika muncul satu orang dan melakukan mubahala pantangan terbuka tentang pesan dari langsung dari kanjeng Nabi Muhammad dan Alhamdulillah masih hidup ya orangnya ini masih ada itu kemudian kok tiba-tiba dipotong di bagian yang sumpahnya saja dan langsung dikenjot berita itu seolah-olah serempak dengan fitnah keji seolah Imam Mahdi saya yakin mesti indikasinya ada grand design untuk menghancurkan hal ini tapi gak apa-apa karena ada fitnah maka harus ada jawaban pelurusan dari fitnah dan ini pasti akan ada berita lanjutan karena ini sudah masuk ke renah hukum nanti siap ya siap ini soalnya kan ada juga kan yang pertama yang munculkan kan Viva itu Viva itu kan kelompoknya di situ ada sahabat kita Karne Elias jurnalis yang luar biasa idealis dan seimbang ada muncul berita seperti ini kan memalukan juga memalukan Karne Elias apalagi ini kelompok ini kan satu grup juga dipilpres dengan si Luti Bin Yaya betul kan gitu betul kalau boleh saya kasih saran ke sahabat kita Bung Karni buat kan seperti itu kan harus dipecat karena mempermalukan perusahaan juga di di media-media mainstream lainnya itu dan itu nanti kan Gus Malano juga akan menutup jadi supaya jangan ikut-ikutan media mainstream kok jadi media provokator media huwa itu gimana itu betul harusnya kan media mainstream kan jelas filter ceritanya screeningnya verifikasinya dan lainnya harusnya jelas dan Dewan Pes harus harus anu proaktif ini proaktif karena ini karena ini yang pesan mulia luhur yang ilmiah tidak pernah dimuat tapi kalau begitu ada pesan langsung di hoax langsung di fitnakan nah ini kan harus disikapi dengan jelas dan syukur-syukur kalau nanti apa namanya Bung Karni Elias karena tanggung jawab kan di beliokan karena anak buahnya saya yakin beliokan wartawan seniornya ini bisa bareng-bareng mengangkat ini sebagai bentuk pencerahan edukasi bagi seluruh perempuan Indonesia siapa sih sesungguhnya yang berhak untuk mengaku sebagai cucu nabi verifikasinya bagaimana kemudian untuk kaidahnya harus bagaimana itu harusnya bangsa ini yang layupas Islam apalagi media-media mainstream itu sangat bertanggung jawab untuk dalam proses pencerdasan bangsa dan itu amanat dari media pers maupun wartawan itu sendiri bukan bukan malah memframing dan memfitnah yang demikian kecil gitu nah oke seperti itu ya jadi ada beberapa hal yang saya sepakat sekali terkait klarifikasi beliau bahwa dia tidak pernah dan tidak akan pernah mengaku sebagai Imam Mahdi tidak pernah dan tidak akan pernah mengaku sebagai Imam Mahdi nah terkait berita-berita yang tersebar bahwa beliau mengaku seorang laki-laki mengaku sebagai Imam Mahdi itu adalah framing atau hoax yang dibuat untuk Gus Maulana kalau sumpamanya datang dari channel-channel yang istilahnya selama ini mendukung Habib-Habib Alawi itu masih tapi framing atau hoax ini datang dari sebuah channel-channel besar ataupun media-media besar media mainstream yang berada di bawah naungan Dewan Pers dalam hal ini Gus Fuad dan Gus Maulana juga Gus Fakih menyinggung Bang Karni Ilyas tentu kita tahulah siapa Bang Karni Ilyas beliau seorang wartawan senior beliau senior dari berbagai media atau sebagai apa namanya di lembaga itu sebagai orang-orang tertinggi di Dewan Pers dan tentu yang diharapkan oleh Gus Fuad ini ada tindak lanjut ada tindakan terhadap media-media terutama yang punya media-media besar yang terindikasi melakukan kabar-kabar hoax karena itu sangat membahayakan sekali dan juga tentu hal ini tidak sebanding ataupun kabar ataupun pemberitaan ini tidak seimbang kenapa karena selain kenapa karena perbincangan Gus Maulana dengan Gus Fuad itu di beberapa hari yang lalu perbincangannya sangat banyak sekali perbincangan sangat banyak sekali termasuk juga tentang pesan Rasulullah melalui mimpi beliau walaupun hal itu menjadi kontroversi tetapi subtansinya ini adalah tentang pesan bagaimana tentang orang tentang oknom kelompok-kelompok yang selama ini mengaku sebagai zuriyah nabi ya banyak terkait kajian-kajian ilmiah dan semacamnya nah itu kan dibahas panjang sekali dalam konten Gus Fuad true kabar hok bahwa Gus Maulana Ishaq ini seseorang yang mengaku Imam Mahdi dalam video ini Gus Fuad dalam video ini Gus Maulana Ishaq dan Gus Fuad itu ya memberi salan kepada Bang Karni Ilyas memberi salan pada Bang Karni Ilyas agar apa namanya agar bertindak terkait adanya kabar hoax fitnah ini kemudian juga membahas subtansi dari adanya pertemuan Gus Maulana dengan Gus Fuad beberapa waktu yang lalu kenapa karena juga hal ini terkait dengan adanya kabar adanya polemik yang selama ini beredar ya ada baiknya juga ketika kabar ini dikabarkan di media mainstream tentang adanya rame-rame soal polemik nasab habib pahlawi tentu sangat baik sekali ketika diangkat ke media media mainstream dan saya secara pribadi mendukung apa yang dinyatakan oleh Gus Fuad dan teman-teman disitu ada baiknya jika Bang Karni Ilyas ini juga mengangkat tentang polemik ini dalam beberapa media media termasuk juga media mainstream beliau pastinya punya kompeten dalam hal ini oke mungkin itu saja kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh